Intro Persebaya berencana membangun training ground di tengah perumahan Guia Hati Hijau Rencana pembangunan training ground dan perumahan tersebut tentunya akan menjadi yang pertama bagi klub sepak bola profesional di Indonesia Menurut Komisaris Persebaya, Isna Iskan Awal mula adanya Guia Hati Hijau sendiri merupakan tuntutan kebutuhan Persebaya untuk memiliki training ground sendiri Kebutuhan menyewa lapangan untuk latihan, melakukan persiapan fisik di pusat kebugaran, dan menyewa pusat recovery pemain yang cedera membutuhkan kost yang tidak murah Maka dari itu kami ingin Persebaya mempunyai training ground sendiri yang berstandar FIFA, di mana terdapat fasilitas latihan yang lengkap seperti klub-klub sepak bola kelas Eropat Training ground tersebut nantinya satu lahan dengan perumahan Guia Hati Hijau yang berlokasi di Sidoario di sekeliling perumahan Guia Hati Hijau Nantinya terdapat training ground, kolam renang, lapangan tenis, jogging track, dan lapangan basket Kita juga sedang desain untuk lapangan futsal Ujar Isna Iskan, Komisaris Persebaya Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan dalam rencana mengembangkan talenta sepak bola di Surabaya dan sekitarnya Pada 2021 ini, tim berjulukan Bajul Ijo itu menelurkan program bertajuk Persebaya Junior Camp Yang bertujuan melatih anak-anak muda di Surabaya dan sekitarnya Proses pendaftaran sendiri sudah berlangsung sejak Kamis, 11 Februari 2021, dan berakhir pada 1 Maret mendatang Rencananya, Persebaya Junior Camp akan digelar mulai 6 Maret dan berakhir pada 11 April 2021 Dalam program ini, para peserta yang berusia 12-10 tahun akan mendapat pengarahan langsung dari tim pelatih Persebaya Surabaya Para peserta Persebaya Junior Camp akan mendapat pemaparan materi, latihan, dan evaluasi langsung dari Aji Santoso Tak hanya itu, 4 pemain Persebaya Surabaya yang sudah mengantongi lisensi C, AFC juga akan ambil bagian dalam tim pelatih Mereka adalah Hansa Mulyama, Saifuddin, Rengy Irwan, dan Octavianus Fernando Keempatnya baru saja mendapat lisensi C, AFC setelah mengikuti kursus kepelatihan yang diadakan oleh PSSI beberapa waktu lalu Kini, mereka siap berbagi ilmu dengan anak-anak muda di Surabaya dan sekitarnya Persebaya Surabaya akan turun dengan 100% pemain, lokal, saat tampil di turnamen Pramusim Piala Mempora 2021 pada 20 Maret hingga 25 April 2021 mendatang Kami akan turun dengan pemain full lokal, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan Pertimbangan waktu dan efektivitas menjadi alasan utama Pasalnya, hingga saat ini waktu persiapan turnamen berdurasi 36 hari itu hanya menyisakan beberapa hari Waktu ini dinilai cukup mepet bagi Persebaya yang telah kehilangan 4 pemain asingnya musim lalu Bahkan, keempat pemain asing itu sudah mendapat klub baru di luar negeri Sudah pasti tanpa pemain impor, saat ini tim Bajul Ijo sedang konsen merampungkan administrasi skuad musim 2021 Yang sebelumnya setakat mempertahankan komposisi lama, 2020 Ada pun dari skuad musim lalu minus 4 pemain asing dan beberapa pemain lokal yang tidak diperpanjang dan memperpanjang kontrak dengan Persebaya Minggu-minggu ini insya Allah selesai, tegas Aji Santoso Jika tidak ada kendala, sesuai jadwal yang sudah dibuat Tambah Aji, awal bulan depan Persebaya sudah kembali berlatih Setelah masalah administrasi baik pelatih maupun pemain terselesaikan Insya Allah awal bulan, Maret, sudah mulai latihan, tungkasnya Sinyal turun dengan 100% skuad lokal di Piala Mempora 2021 sekaligus menjadi ajang kesempatan buat pemain lokal yang direkrut Persebaya musim lalu Namun belum banyak mendapat menit bermain Satu bulan jelang turnamen Piala Mempora 2021, Persebaya Surabaya resmi melepas 4 pemainnya Kebijakan tersebut diambil karena keempat pemain tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan tim Manager Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, membeber alasan melepas 4 pemainnya jelang Piala Mempora Chandra mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena pertimbangan kebutuhan tim Empat pemain yang dilepas manajemen Persebaya terdiri dari satu penjaga gawang, dua bek, dan satu gelandang Mereka adalah Rifki Mokodompi, Zou Bayrou Garba, Nasir, dan Bayu Nugroho Mewakili manajemen, Chandra juga menyampaikan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut Utamanya atas dedikasi mereka selama semusim bersama Persebaya Lebih lanjut, kata Chandra, tentu pihaknya akan segera mencari pengganti mereka Itu pula yang mendasari manajemen untuk cepat mengambil keputusan Kami sengaja sampaikan sejak sekarang, agar teman-teman pelatih bisa segera mencari klub, tegas Chandra Di sisi lain, Persebaya juga dipastikan tak akan menggunakan pemain asing menyambut turnamen pramusim Tim Persebaya Surabaya akan memaksimalkan pemain lokal Menyambut kompetisi musim 2021, Persebaya Surabaya mengincar tiga nama penjaga gawang Pasalnya saat ini bisa dibilang Persebaya memang sedang kekurangan pemain di posisi penjaga gawang Tercatat hanya ada dua nama yang mengisi posisi tersebut Dua nama yang dimaksud yakni Hernando, Ari dan Andika Ramadhani Oleh sebab itu, mendatangkan penjaga gawang menjadi prioritas utama Persebaya dalam waktu dekat ini Dikatakan oleh pelatih keeper Persebaya, Benyamin Fan beruklan untuk sekarang Timnya sedang menjalin negosiasi dengan keeper incaran Persebaya tak hanya dua melainkan tiga Tiga nama tersebut semua berasal dari tim Liga 1 Pertama ada penjaga gawang arma FC, Teguh Amiruddin Untuk yang kedua adalah Satriatama Hardianto Seperti yang diketahui, Satriatama belum lama ini resmi berpisah dengan Madura United Sementara untuk nama terakhir Miswar Saputra Miswar Saputra sendiri merupakan mantan keeper Persebaya yang musim 2020 memperkuat PSM Makassar Benyamin menyebut kualitas yang dimiliki tiga nama di atas yang membuat Persebaya tak ragu untuk merekrut mereka Dari tiga nama yang menjadi incaran Persebaya, dua di antaranya merupakan mantan penjaga gawang Timnas Indonesia Sementara, satu keeper lainnya pernah berseragam Persebaya sebelumnya Dikatakan Beny, pihaknya memang mencari pemain yang sudah jadi untuk posisi penjaga gawang Dia juga menginginkan yang usianya masih produktif atau di bawah 30 tahun Beny menyebut Persebaya tak harus mendapatkan tiga nama yang ada Bisa datangkan dua pemain saja sudah cukup untuk Beny Untuk kompetisi idealnya, klub punya tiga penjaga gawang yang siap main Satu lainnya untuk penjaga gawang muda Sekarang kalau tambahan dua lagi, kami punya empat Jadi sebenarnya sudah cukup ungkapnya Perhelatan Piala Mempora 2021 Persebaya dipastikan bakal berkandang dan bermain di Kanjuruhan, Malang Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengaku tidak keberatan meskipun timnya harus bermain di Malang Ia menjelaskan, bermain dimanapun bagi tim Bajol Ijo tidak ada masalah Sebelumnya, salah satu aturan main yang disepakati dalam kompetisi Piala Mempora 2021 Adalah tim yang menjadi tuan rumah kompetisi akan bermain di luar kandangnya alias tidak bermain di kandang sendiri Rudy menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena faktor, fireness Selain Malang, PT Liga Indonesia baru sudah menunjuk tiga kota lainnya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Mempora 2021 Di antaranya adalah Bandung, Solo dan Sleman Terima kasih telah menyaksikan Green Force Media mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, biar kita lebih bersemangat menyajikan berita-berita tentang Persebaya Surabaya Salam Satu Nyali, Wani Terima kasih telah menonton!